Pernah nggak sih kamu merasa nggak bisa bahagia? Pernah nggak kamu menarik diri dari teman-temanmu? Atau pernah nggak kamu kadang-kadang duduk di kamarmu yang gelap sampai-sampai kamu tidak menyadari berapa jam telah kamu habiskan? Depresi bisa menyerang siapa saja, terutama remaja. Sekitar 20% remaja mengalami depresi sebelum mereka mencapai usia dewasa. Hmm, tentu itu data yang mengkhawatirkan. Ketika penyanyi Willow Smith muncul dan mengatakan dia menderita depresi, banyak komentar buruk dari artikel yang menyerangnya mengatakan, Apa yang membuatmu depresi? Banyak orang tidak mengerti bahwa penyakit mental tidak membedakan antara usia atau keadaan. Seringkali, depresi bahkan lebih sulit dikenali pada anak muda daripada orang dewasa. Karena sebagai remaja, kamu mengalami begitu banyak perubahan dalam hidup. Tetapi semakin lama, semakin besar kemungkinan penyakit mental ini akan mengganggu hidupmu dan berubah menjadi masalah dalam jangka waktu yang panjang. So, Psych2Go ID akan berbagi tentang 5 cara untuk mengenali depresi. 1. Perasaan sedih yang tak kunjung usai Apakah kamu sering merasa sangat sedih dalam waktu yang lama? Jika iya, hal-hal yang biasanya dulu membuatmu senang sekarang tidak membawa kegembiraan lagi. Kamu merasa rendah diri atau menangis tanpa alasan. Ini adalah saat yang tepat untuk kamu berbicara dengan seseorang. 2. Menjadi mudah tersinggung atau tidak toleran terhadap orang lain Mudah tersinggung bisa disebut sebagai gejala depresi karena kamu sering distereotipkan sebagai orang yang mudi. Ini juga merupakan gejala depresi yang sangat umum. Seringkali, kamu akan mudah marah dan membentak orang di sekitarmu tanpa alasan yang jelas. Jika kamu menyadari ada perubahan suasana hati, mungkin yang terbaik adalah mendiskusikannya dengan seseorang, orang tua, guru, guru bimbingan konseling di sekolah, dokter, atau teman. Bahkan jika kamu berpikir kamu hanya mengalami masa-masa sulit di sekolah, itu mungkin bukan depresi. Tapi membicarakannya bisa membantu untuk membuatmu lebih baik. 3. Menunjukkan perasaan tak berdaya Jika kamu menderita depresi, kamu akan merasa kehilangan kendali atas hidupmu. Kamu bisa merasa benar-benar tak berdaya dan juga bingung. Meskipun perasaan ini normal saat kamu mengalami perubahan dalam tubuhmu ketika kamu tumbuh dewasa, waspadai gejalanya. Mungkin bisa bertahan lebih dari beberapa minggu. Perasaan tidak bahagia, khawatir, bersalah, takut, tidak berdaya, putus asa, atau kesepian, semuanya bisa menggambarkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirimu. 4. Menarik diri dari lingkungan sosial Apakah kamu ingin ditinggalkan begitu saja? Ketika kamu tidak merasa seperti diri sendiri dan suasana hatimu sedang tak menentu, itu bisa membuatmu menarik diri dari lingkungan sosial. Mungkin sulit berada di sekitar orang-orang karena kamu merasa harus berperilaku seperti biasanya. Ketegangan emosional ini bisa menyebabkan kamu berhenti bersosialisasi sama sekali. Jika kamu menyadari bahwa kamu mulai menarik diri dari orang lain, bicaralah dengan seseorang. Meskipun itu hanyalah masalah pertemanan. Itu mungkin tidak selalu menjadi tanda bahwa kamu depresi. Tapi mengatasinya sekarang bisa membantumu menghentikannya agar tidak menjadi lebih serius. 5. Hilangnya minat terhadap hal-hal yang dulu kamu sukai Apakah kamu kehilangan minat untuk terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler, latihan musik, atau olahraga? Apakah kamu merasa tidak ingin pergi atau berpikir untuk tidak mengikuti ekstra kurikuler? Kamu bahkan mungkin tidak menonton acara TV favoritmu. Tidak menikmati hal-hal yang dulu kamu sukai bisa membuat kamu depresi. Apakah kamu sedang berjuang melawan depresi? Apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton.